Hai saat ini kita sudah memasuki area telaga sarangan atau telaga pasir kembali ke Honda Freed sebagai informasi mesin yang digunakan dengan kode L15Alpha memiliki konfigurasi 4 silinder segaris dengan 16 katuk mesin ini berkapasitas 1497 cc kita berhenti dulu di post-restribusi kita lanjutkan mengarah ke tempat parkir Bunda Freed menggunakan teknologi SOHC SOHC kepanjangannya adalah single overhead camshaft jadi di dalam silinder mesin hanya ada satu overhead camshaft ini kita mengarah ke tempat parkir karena tempat parkir yang utama sudah relatif penuh kita akan menuju ke tempat parkir level keduanya kembali ke Bunda Freed kapasitas tangki bahan bakarnya muat 42 liter bahan bakar transmisinya adalah transmisi otomatis dengan lima percepatan fitur keamanan cukup lengkap di mobil Honda Freed ini misalkan sabuk keamanan terpasang dengan teknologi pretensioner dan load limiter teknologi ini berfungsi untuk memilimalisir tekanan pada bagian dada sehingga ketika terjadi pengereman mendadak atau tabrakan tidak terasa menyakitkan kita mengarah ke parkir karena karena sarangan tawang mangu termasuk destinasi unggulan di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur luasannya cukup dingin ketinggian hampir seribu meter di atas permukaan laut selamat menikmati selamat menikmati Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Mtau kita akan menuju Telakasarangan Desinasi populer di Kabupaten Magetan Berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut Dengan suhu udara antara 15 sampai 20 derajat celcius Telaga ini memiliki luas sekitar 30 hektare Dengan kedalaman 28 meter Kesemuanya ini mampu menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya Di balik keindahan alam Telaga sarangan Ternyata menyimpan legenda Di balik asal-usul Telaga sarangan Yang dikenal masyarakat sekitar Menurut legenda Sejarah telaga sarangan Berasal dari suami istri Bernama Kiai Dan Nyai Pasir Itulah mengapa Telaga sarangan Juga disebut Telaga pasir Konon katanya Kiai dan Nyai Pasir Memiliki seorang anak Yang bernama Joko Lelung Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Kiai dan Nyai Pasir Bekerja dengan bercocok tanam Dan berbulu Tentu pekerjaan ini cukup berat Sehingga kesehatan fisik menjadi sangat penting Supaya fisik mereka selalu sehat Kiai dan Nyai Pasir Kemudian bersemedi Dan memohon Kepada Sang Yang Widi Di tengah semedi Pasangan suami istri ini Mendapat amanat Untuk menemukan dan memakan telur Yang ada di dekat ladangnya Tak lama kemudian Nyai Pasir menemukan telur Dan membawanya pulang Untuk dimasak Telur itu kemudian dibagi dua Dan dimakan dengan Kiai Pasir Setelah memakan telur Kiai Pasir kembali ladang Anehnya di tengah perjalanan Badannya terasa panas Dan sangat gatal Karena tidak kuat menahan gatal Kiai Pasir terus menggaruknya Hingga badannya dipenuhi luka Tiba-tiba tubuh Kiai Pasir Menjadi ular naga yang sangat besar Begitu juga Nyai Pasir Kiai Pasir yang sudah berubah menjadi ular naga Terus berguling-guling di atas pasir Sehingga membentuk cekungan yang dalam dan besar Dalam cekungan tersebut kemudian keluar air Yang sangat deras Dan mengenanginya Demikian legenda yang dipercaya masyarakat Terkait dengan Asal-usul Telaga sarangan Atau yang disebut juga Telaga pasir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!